Ya udah nunjukin mereka akan dibawa ke neraka Tetep aja gak ada orang yang pergi dari performance itu Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya Apalagi untuk kalian yang suka membahas teori konspirasi Welcome to Nerorist OG Nerorist pasti udah gak asing dengan teori-teori konspirasi yang berhubungan sama dunia musik Sebelumnya di Neror kita juga pernah membahas tentang pengakuan salah satu rockstar pertama Bahwa untuk mencapai ketenarannya, dia harus menggadaikan jiwanya kepada iblis Itu cerita siapa? Yes, Robert Johnson Tapi Robert Johnson bukanlah satu-satunya musisi legendaris yang mengaku telah menjual jiwa mereka kepada iblis Salah satu yang paling terkenal adalah Bob Dylan Coba kalian dengerin kata-katanya sendiri Apakah benar? Informasi-informasi seperti barusan kerap mengganggu orang-orang beragama Apalagi mereka yang merasa bahwa simbolisme-simbolisme satanisme yang kerap menjadi semakin populer Itu bukanlah hanya gimmick marketing atau kebetulan Melainkan bukti bahwa industri musik dan artis-artis terbesarnya dikontrol dan menyembah iblis Apakah kalian percaya Nerorist? Coba komen Tapi malam ini kita akan bersama-sama melihat bukti-bukti yang paling mengerikan So without any further ado Stop senyum-senyum Because shit's about to go down Kalau kalian mau nanti kita bisa bikin Neror yang menunjukkan simbolisme-simbolisme satanis Di video-video klip, interview, dan lain-lainnya Tapi hari ini kita akan membahas konser-konser modern yang membuat publik ketakutan dan bertanya-tanya Akan maksud atau tujuan dari penampilan-penampilan ini Kita akan mulai dengan Sam Smith Aku yakin kebanyakan dari kalian tau siapa itu Sam Smith Once upon a time, Sam Smith mengeluarkan banyak banget lagu-lagu galau yang menemani banyak dari kita juga Lagu-lagu enak kayak Not the Only One, Too Good I Go By, and of course Stay With Me Itu lagu kayak gak stop di radio, di mall, dimanapun Dan masih banyak lagu-lagu lainnya Nah Nerorist mungkin kalian sudah sempat melihat bahwa pada 27 Januari 2023 ini Sam Smith merilis sebuah album baru Album keempatnya yang bernama Gloria Dan lagu terbesar dari albumnya so far adalah Unholy Yang mungkin kalian juga sempat denger di mana-mana Saking hitsnya Unholy, Sam Smith tuh sampai berhasil mendapatkan Grammy di tahun 2023 ini However, dari awal dirilisnya Unholy Bagu banget fans-fans lama Sam Smith yang suka of course stay with me But when you call me baby I know I'm the only one Shook guys, begitu ngeliat Unholy Karena seakan Sam Smith tuh kayak diputer 180 derajat Mungkin ini adalah sebuah trik agar dia stay relevant Biar kayak diomongin di mana-mana Tapi memang perbedaannya itu sangat-sangat jauh Ini Sam Smith sebelumnya Dan ini Sam Smith Unholy Nah mulai April 2023 lalu Sam Smith ini konser kan guys Konser tunggal dia itu berjudulkan Gloria the Tour Diadakan di Amerika, Eropa, dan Asia juga Ternyata seremnya Unholy itu dibawa ke konser dan tournya Banyak banget fansnya yang sadar dan jadi gak nyaman Ketika melihat banyak banget serangkaian act atau aksi Yang menyerupai pemujaan setan Selain itu Sam Smith juga mengenakan kostum yang mirip sama kostum iblis Terlebih lagi di akhir lagu Unholy Dia tuh menunjukkan hand sign atau isyarat tangan Yang menunjukkan sebuah simbol di tangannya Dan simbol itu Coba kalian lihat simbol apa guys Sebelumnya Sam Smith juga sempet ramai banget Ketika dia perform bareng Kim Petras di Grammys 2023 Karena banyak banget orang yang merasa bahwa performannya tuh evil dan demonic Dia pake topi bertanduk, bawa tongkat, bikin lambang-lambang aneh Konsep panggungnya juga merah, hitam, dan banyak api yang berkobar Serem gak guys? Bahkan kalo misalkan kalian nonton performance dia di Grammys Yang Sam Smith and the Kuntilanaks gitu guys Yang backup dancer-nya semua Ada bagian dimana Kim Petras itu bilang Balenciaga Dan di belakang tuh ada api yang keluar gitu Dan seperti yang kalian tau Ada teori konspirasi sendiri tentang Balenciaga Yang berhubungan dengan iblis bernama Baal Ingat gak? Kita pernah bahas bareng-bareng juga di Neror Gimana menurut kalian guys? Apakah Sam Smith cuma mencoba untuk menjadi sosok kontroversial Agar tetap relevan? Atau memang dia memperingatkan dan menunjukkan Bahwa dia mempersembahkan hidupnya untuk iblis? Coba komen di bawah Next Next ada Lil Uzi Vert Eh kenapa aku bacanya pake bahasa Jerman? Lil Uzi Vert Samir Beissel Wood Oh ternyata namanya tuh susah Makanya dia punya stage name nama panggung Lil Uzi Vert Namanya aja Lil Uzi Vert Belum kita ngomongin perawakannya yang emang jelas ya Rada-rada satanik gimana gitu dengan Tato salib terbalik dan lain-lainnya Dan namanya sendiri kalo misalkan kalian dengerin Rada-rada kayak Lil Uzi Vert Lil Uzi Vert pertama dikenal publik Setelah merilis single debunya Money Longer Dia juga punya beberapa mixtape yang cukup sukses Love is Rage dan lain-lain Nah di Wireless Festival 2018 Lil Uzi Vert itu membawakan 12 lagu Tapi yang menarik perhatian publik Itu malah bagian dimana dia ngomong langsung sama penonton Kata-katanya itu dirasa publik sebagai curhat Atau curahan hati yang berbasis fakta Dan ini yang dia katakan Serem banget gak sih guys Banyak banget fans yang bilang bahwa Ini tuh dia udah nunjukin ke kita semua Ke semua orang yang ada disana Dia tuh siapa dan apa Bahkan diperingatin bahwa Mereka akan dibawa ke neraka Tetep aja gak ada orang yang pergi Dari performance itu Ngeri banget dia bahkan bilang kayak Kalian udah tau itu lagunya tentang apa Lagunya akan berdampak apa Tapi kalian tetep dengerin Berarti emang kalian mau kan Jadi bagian dari gengnya dia Yang akan pergi ke neraka Gimana menurut kalian kata-katanya Lil Uzi Vert ini? Apakah hanya sebuah kiasan? Atau memang dia mengatakan yang sebenarnya? Coba komen di bawah Next Next ada Rihanna 12 Februari tahun 2023 lalu Rihanna mengejutkan dunia Ketika dia melakukan comeback nih Kalau di K-pop ngomongnya ya Setelah hiatus yang sangat-sangat-sangat Sangat-sangat lama dari dunia musik Dan comebacknya tuh gak main-main Langsung di halftime show-nya Super Bowl 2023 Pertunjukannya semakin fenomenal Ketika dia juga mengumumkan Bahwa dia dan A$AP Rocky Akan memiliki anak bersama Tapi ternyata gak cuman performance Rihanna Yang cukup fenomenal Yang menarik perhatian publik Tapi banyaknya teori Yang muncul akan hal-hal Yang disemunyikan dari performance ini Di penghujung aksi panggungnya First so long Di waktu yang sangat-sangat lama Rihanna menunjukkan tangannya Yang membentuk segitiga Lambang ini dari dulu dikaitin Sama lambang Illuminati Bahkan di awal-awal Teori konspirasi Illuminati itu Populer banget Ketika aku kayak masih SMP deh kayaknya Bukti pertama yang ditunjukkan bahwa Artis-artis ini semua adalah Pemoja Iblis Adalah lambang tangan itu Nah tapi Diamond Hand dipopularkan sama Jay-Z Juga merupakan lambang dari agensinya dia Rock Nation Tapi bukan berarti itu terlepas dari teori konspirasinya Karena emang dari dulu dikatakan bahwa Jay-Z itu malah leader Salah satu pemimpin dari artis-artis Yang memuja Iblis Apakah benar Jay-Z dan istrinya Beyonce Adalah bagian dari Illuminati? Coba kalian komen di bawah Tapi kita bahas juga Beyonce Beyonce itu udah berkarir 26 tahun The Queen Bee Dan dari dulu dia tidak lepas dari teori konspirasi Yang menghubungkan dia dengan Illuminati Nah teori itu juga tidak akan mati Karena somehow Selalu ada hal-hal baru Yang meyakinkan orang-orang bahwa Beyonce ataupun Jay-Z Itu memang terhubung dengan Iblis Tahun ini Beyonce memulai tour barunya Renaissance World Tour Tour yang sangat-sangat anticipated Ditunggu banyak banget fans Dengan konsep yang futuristik Mewah Artistik Megah dan menakjubkan Nah setelah beberapa konser dijalani Ternyata banyak guys Fans-fans yang bilang Bahwa ada bagian dari tournya Beyonce Itu yang bikin mereka sangat-sangat tidak nyaman Di awal konsernya Terpasang di layar adalah Grafik bulat yang biasanya Identik untuk menghipnotis orang Bermain untuk waktu yang cukup lama Dan diikuti dengan tulisan Yang sangat mengerikan Whoever controls the media Control the mind Siapapun yang mengontrol media Akan mengontrol pikiran Merinding ke kalian Di layar juga ditunjukkan Ada sebuah Kayak bunderan Yang akhirnya menjadi portal Lalu muncul ada kaki perempuan Yang melambangkan kakinya Beyonce Dan portalnya Itu terdapat Di antara Dua kaki tersebut Banyak yang beranggapan Bahwa kaki tersebut Adalah milik The Mother of Hell Ibu dari neraka Dan adegan ini Dimaksudkan Untuk membawa orang-orang Kembali ke rahim iblis Kalau kalian ingat Di konsernya Travis Scott Astroworld Di layarnya Juga terdapat sesuatu Yang terlihat seperti portal Dan konser tersebut Menelan 8 korban jiwa Masih tentang Beyonce Di salah satu konsernya Ini sempat viral Di media sosial Jadi salah satu konsernya Di Madlife Stadium Di New Jersey Beyonce membawakan Lagu My Power Dan saat dia bernyanyi Anaknya Blue Ivy Itu ikut perform Bareng dia Nah saat Blue Ivy muncul Dia menari Dengan sangat memukau Dan saat Blue Ivy Di panggung Orang-orang sadar Bahwa dia juga melakukan The Diamond Hands Ini adalah videonya Tapi Yang paling mengerikan Adalah fakta Bahwa banyak penonton Pulang dari The Renaissance Tour Abis nonton konsernya Beyonce Mengaku mengalami amnesia Dan di salah satu fancam Yang beredar viral Di internet Ada bagian Di mana Biot Seminary Dan untuk Split Second Sepersekian detik Kalian bisa melihat Bahwa wajahnya Berubah Gimana neroris Apakah kalian melihat juga Atau itu hanyalah Trik kamera Coba komen di bawah Next 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 ada Little Ness X Di Bad Awards 2021 Little Ness X Membawakan Salah satu lagunya dia Montero Call Me By Your Name Dan performance ini Dinilai sangat-sangat Kontroversial Karena melibatkan Isu-isu sensitif Kayak agama Moralitas Dan juga seksualitas Nah tapi Awal performance-nya ini guys Yang menarik Banyak perhatian Karena Little X Sama dancer-dansernya Makeup dancersernya Penari latarnya Itu terlihat seakan mereka Ingin memulai Sebuah ritual Pemujaan Coba kalian lihat Salah berbeda bukan Dengan Little Ness X Yang dulu menyanyikan Right Till I can't No more Performans-nya di Grammy Tahun 2022 lalu Juga menuai Kontroversi Saat Little Ness X Membawakan lagu Montero Call Me By Your Name Berlatar belakang patung Dengan simbol Mata Satu Dan terakhir Ada Taylor Swift Yes Aku suka banget Taylor Swift Dan hopefully Aku bakal lihat Eras Tour Eras Tour menjadi Konser-konser Yang paling diminati Di tahun 2023 ini Dan merauk keuntungan Yang luar biasa besar Siapa yang gak mau Ngeliat Taylor Nganyikan lagu-lagu Yang super ikonik Yang basically Menemani kita Tumbuh dewasa Tapi ternyata Seseorang yang lugu Berbaik hati Dan memiliki banyak fans Seperti Taylor Swift pun Tidak luput dari Teori konspirasi netizen Jadi bukan aja Konser-nya Beyonce Ternyata banyak Orang-orang yang pulang Dari Eras Tour Itu mengalami Hilang ingatan Bukan hilang ingatan Keamnesia dari kehidupannya Tapi mereka mengaku Tidak mengingat Apapun yang mereka Tonton Selama konser berlangsung Nah apparently Ada beberapa Konten-konten Di media sosial Yang mempertanyakan Atau mencurigai Salah satu performance Dari lagunya Taylor Swift Tepatnya lagu Willow Nah yang menarik adalah Beberapa tahun kebelakang Dunia misteri Dan konspirasi teori Itu pernah diguncangkan Dengan penemuan Bahwa Taylor Swift Itu mirip banget Sama salah satu anak Zina Levy Anaknya Anton Levy Atau orang pertama Yang membangun The Church of Satan Atau gereja setan Tapi selain dua Koincidence tadi Selama ini tidak ada Bukti tambahan Antara hubungan Taylor Swift Yang mengaitkan Taylor Swift Dengan satanisme Tapi apakah benar Kalian merasa Bahwa performance-nya itu Terlihat seperti ritual Atau hanyalah Ekspresi seni Coba kalian komen di bawah guys Itu tadi adalah Beberapa Konser-konser Musisi-musisi Ternama dunia Yang dikaitkan Dengan iblis Apakah memang Ini hanyalah Trend yang digunakan Untuk mencari perhatian Dan menjadi buah bibir Atau ada maksud lainnya Kalau menurut kalian Gimana guys Apakah kalian melihat Bukti-bukti lainnya Mungkin dari artis-artis Favorit kalian Coba komen di bawah Dan jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Stay safe Bye-bye Tapi Robert Johnson Bukanlah satu-satunya Musisi legendaris Yang merasa bahwa Banyak sekali Hal yang ditutup-tutup Desasa Hai Apa Banyak sekali selamat menikmati